PERSIB BANDUNG Dela Bursa Transfer Putaran Kedua Liga 1 Indonesia dan dapat menyelesaikan kesepakatan senilai 10 miliar. Dilansir sebuah laporan, PERSIB BANDUNG telah cukup lama dikaitkan dengan kepindahan back tersebut, tetapi jelas bahwa tim Bundesliga tersebut jelas tidak ingin menjualnya. Namun, Bojan Hodak akan bersemangat untuk meningkatkan opsi pertahanannya dalam waktu dekat, dengan Victor Iqbonevo dan Ahmad Jufrianto sekarang berada di usia kepala tiga. Kami memiliki cukup banyak pemain di semua area lapangan, namun lini belakang kami jelas merupakan bagian yang tampaknya memerlukan sedikit perombakan. Piero Hincapi akan menjadi tambahan berharga bagi sektor pertahanan Maung Bandung yang saat ini butuh booster. Ia sudah membuktikan diri sebagai pemain yang merepotkan lawan-lawannya di Bundesliga Jerman. Dalam satu tahun terakhir, per F-Bref, Piero Hincapi telah mencatatkan rata-rata 2,32 tackle per pertandingan. Statistik itu pun menempatkannya di antara 9 persen back terbaik di lima liga utama Eropa untuk metrik tersebut. Hincapi tampil untuk Ecuador U15 pada tahun 2017. Pada tahun 2019, Hincapi mewakili negaranya sebagai kapten di level U17. Dia bermain tujuh kali di kejuaraan U17 Amerika Selatan di Peru, sebelum tampil empat kali di piala dunia FIFA U17 berikutnya di Brazil. Terima kasih. Terima kasih.